Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, pencet tombol tanda dering. Conten tentang Hot Water Boiler atau Hot Water Electrical Boiler. Ini Hot Water Electrical Boiler buatan anak Indonesia atau kreator anak Indonesia. Yaitu di bawah naungan PT. Indira Dwi Mitra. PT. Indira Dwi Mitra makin oke. Oke kita langsung aja sebelum dilanjutkan silahkan like, subscribe, komen, pencet tombol dering. Pocok bawah kanan gratis. Oke kita lanjutkan. Ini pertama-tama kita perkenalan dulu. Jadi Hot Water Electrical Boiler ini ada beberapa komponen. Komponen paling utama adalah kontrol panel atau kepanel. Yang kedua adalah heater elektrik. Ini heater elektrik, ini dari dalam udah di casing. Ini di sini ada heater elektrik, ada temperatur, ada water volume, dan temperatur yang lainnya. Ini bodinya. Yang kedua ini dilengkapi dengan cimni atau cerobong untuk membuang hawa panasnya Dermal Oil Heater. Terus dilengkapi juga ada yang ketiga ini adalah tanki penampungan atau tanki storage. Ya tanki storage hot water boiler. Terus yang keempat, hot water boiler dilengkapi dengan pompa. Nah ini dilengkapi dengan pompa. Di sini ada pompa supply dan pompa return atau pompa masuk dan pompa keluar. Ini hot water boiler. Jadi satu untuk sirkulasi, yang satu nanti untuk supply ke land process atau hotel, atau rumah sakit, atau cleaning yang lain. Jadi gitu. Ini hot water boiler. Pemimpinan anak Indonesia atau kreator anak Indonesia. Ini di desain khusus ya. Apabila pelaku industri atau teman-teman di suhu Indonesia membutuhkan hot water boiler bisa hubungin PT Indira Dwi Mitra. Ini desain ini belum selesai, tapi ini sudah mendekati 80 persen lah. Tinggal finishing. Jadi disamping itu PT Indira juga memproduksi ada beberapa produknya seperti one stroke steam boiler, ya kan. Ada thermal oil heater, dan lain-lain. Sesuai customize atau sesuai kebutuhan industri yang ada di Indonesia. Oke gitu saja. Kita langsung sistem kontrolnya nanti ada Bapak Ridwan. Sebelum kita lanjutkan, silahkan like and subscribe video saya. Jadi kali ini Pak Ridwan adalah sebagai engineer atau teknisi panel hot water heater. Oke Pak Iwang, ini hot water boiler ini panelnya ngerakitnya berapa hari Pak Iwang? Setengah hari. Cepet banget ya Pak Iwang. Ini pakai box panel IP66 ya Pak Iwang, nether ya? Iya, panel snether. Iya, panel snether. Komponen juga cukup simple. Boleh dijelasin Pak Iwang, supaya pendengar youtuber kalau mau membeli hot water boiler untuk kita itu, jadi ada referensi atau ada penjelasan sebelum membeli. Pak Iwang, ini box panel ini sistem kerjanya bagaimana Pak Iwang? Oke, ini adalah sebuah mesin atau water heater. Water heater ini menggunakan dua pompa. Pompa yang pertama itu pompa sirkulasi, yang kedua pompa transfer. Ada pun pompa sirkulasi adalah untuk mensirkulasikan air dalam tangki. Ini gunanya agar panas yang di dalam tangki itu merata. Yang kedua pompa transfer. Pompa transfer ini berfungsi untuk mentransfer atau menyalurkan air ke proses atau ke tempat ruangan. Ini aplikasi yang banyak digunakan di industri ya, atau di perhotelan, atau di home industry. Saat ini kita digunakan untuk aplikasi apa? Untuk cleaning radiator, ini kebetulan kan ini kita dikasih roda ya, supportnya kasih roda nanti. Jadi thermal hot water boiler ini sistemnya portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Bisa didorong kemana-mana, bisa di naikin ke lift, bisa di moving kemana-mana. Karena ini dilengkapi dengan pad roda. Jadi ini aplikasi buat washing superpack otomotif mobil yang ada di public adanya di Cikarang. Oke, dilanjut Pak Iwan. Langsung aja ke panel ini untuk meningkat waktu. Sebelum ini saya mau kasih juga, ini untuk supply-nya. Dia menggunakan tegangan 220 VAC, medianya air, dan bahan bakarnya gas. Oke, terus untuk sensornya kita menggunakan flow suite atau saklar aliran ya, sama thermocouple. Thermocouple itu digunakan di bug untuk mengontrol suhu di tankingnya. Terus untuk panelnya, disini kita menggunakan tiga indikator untuk pompa sukulasi, pompa transfer, dan lampu indikator low water. Low water disini untuk mencegah atau meng-cut off kedua pompa. Agar tidak bekerja. Karena kalau tidak ada air, dia akan rusak motornya ya. Terus disini juga ada tombol dua ini, tombol pompa transfer dan pompa sirkulasi. Dan satu lagi, ini temperatur kontrol. Temperatur kontrol ini berfungsi untuk mengontrol suhu di dalam tanking. Temperatur kontrol ini bisa memakinkan heater pada saat temperaturnya set point sama dengan aktualnya. Contoh, kalau set pointnya mau 60, aktualnya 60, heater itu akan mati. Dan onnya lagi bisa diatur. Mau selisih 5 derajat atau 10 derajat, biasanya selisih 5 derajat ya. Jadi, kalau set point 60, heater itu mati di 60 derajat. Hidupnya lagi sekitar 5,5 derajat. Disini kita simulasikan, disini ada sensor ya. Kita menggunakan dua sensor ini. Sensor ini yang nantinya akan dipasang di tanking. Terus juga disini ada sensor flow switch. Flow switch disini untuk mendeteksi aliran air ke proses. Oke, kita bisa simulasikan sekarang. Ini sebagai contoh, kita set point atau set temperatur yang diinginkan 60 derajat. Dan di atas ini menunjukkan temperatur pada tanking. Jika temperatur yang di tanking ini sama dengan set point, itu akan mematikan water heater. Saat ini temperatur 30 derajat karena sensor thermocouple ini belum terpasang. Jadi, kita mau simulasikan cara menggunakan korek api. Terus disini ada indikator out 1. Out 1 disini, ini menunjukkan bahwa water heater, temperatur on karena temperaturnya belum tercapai di 60 derajat. Baru 20 derajat. Jedak dulu, jedak. Bapaknya ketosongnya kebalik. Oke, dilanjut. Sekarang kita simulasikan. Ini diibaratkan temperatur yang ada di tanking air panasnya. Sudah sedikit 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 saja. Nih, lihat suhu disini akan naik. Nah, jika sama dengan 60 derajat. Sudah sedikit saja. Water heater ini, yang out 1 ini, output kontaknya ke water heater, dia akan mati. Mati ya. Out 1 mati. Berarti, water heater saat ini posisinya mati. Jika di bawah set point atau 60 derajat, selisih sekitar 55, dia akan on kembali. Jika suhunya turun. Oke, kita dinginkan dulu agar suhunya cepat turun. Oke, disini sudah onnya lagi, water heaternya. Iya. Oke. Dengan begini, bisa dikatakan steamnya berfungsi dengan baik. Oke, satu lagi, disini ada sensor flow switch. Sebelum dilanjutkan, silahkan like dan subscribe video saya. Dilanjut, Pak Johan. Oke, disini ada tombol untuk sirkulasi ya. Disini ada sirkulasi pertama kali untuk star heater ini. Pertama kali, isi tanky dengan air sampai normal. Jika sudah, baru sirkulasi pump di on-kan. Oh, pompa-pompa baster tadi ya. Iya. Benarannya, biar temperatur air itu merata, menyeluruh. Jadi ini on-on, buat on ini ya, sirkulasi pump air. Iya, pompa sirkulasi dalam. Pempa sirkulasi ke tanky ini ya. Iya, seperti itu. Lalu, kita bisa on-kan pompa transfer. Nah, pompa transfer ini gak akan langsung hidup. Karena dia berdasarkan dari flow atau aliran air dalam pipa. Depit volume lah ya. Kita simulasikan. Ini kan flow switch ya. Kita simulasikan seolah-olah flow-nya itu ada atau mengalir. Dia akan menekan flow switch ini. Nah, pompa transfer akan on. Jika keran dibuka. Tapi jika keran ditutup, sama dengan flow-nya itu tidak ada. Ini kita ibaratkan tidak ada aliran ya. Tidak ada aliran. Berarti dia normal lagi, kembali lagi. Pompa transfer akan mati. Ya, gitu aja sih. Cukup simpel. Cara pengoperasiannya. Ada pun untuk water heater sendiri. Jadi, dia ada tersendiri panelnya. Ini bisa diatur juga. Bisa diatur. Jadi, panel yang di water heater ini, dia hanya mengontrol air di dalam water heater ini sendiri. Tapi, untuk di tanki, kita menggunakan thermocouple. BV100. Ya. Thermocouple atau BV100. Kita kontrol juga. Jadi, air yang terkontrol juga. Ini nanti dimasukin ke bug sini ya? Masukin ke bug sini ya? Jadi, di samping di kontrol air dalam tanki. Di water heater ini juga. Dia mengontrol. Dia mengontrolnya untuk mematikan banner-nya. Yang bahan bakar gas. Jadi, tidak on terus. Itu aja sih. Jadi, sebentar lagi kalau gasnya ini disini ada banner-nya atau nanti ada pakai banner-nya atau hanya untuk? Sudah ada di sini. Jadi, kita tinggal masukin selanggas. Selanggas. Selanggas saja. Pematiknya pun sudah ada di dalam. Cukup ya. Mungkin itu aja, guys. Sebelum kita tutup, silakan like and comment tentang hot water electrical boiler. Bikinan PT Indira Dunitra. Mudah-mudahan PT Indira Dunitra tetap menjadi kreator di dunia engineering. Terutama di pencana tekan, hot water boiler, thermal oil heater. Apabila teman-teman di seluruh Indonesia atau pelaku industri membutuhkan boiler, hot water boiler, atau thermal oil heater. Bisa hubungin PT Indira Dunitra atau hubungin saya sendiri. Atau sebagai sales marketing. Itu aja, guys. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan. Wabillahi taib khalid daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.